selamat menikmati oleh Songo periode pertama yang dikirim halifah dari Kesultanan Turki Usmania untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara kisah ini konon tertera dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjung Sunan Deraja dalam tulisannya ia menceritakan kalau dulu ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon yang merupakan sebagai pemomong dan yang tanah Jawa dengan sesu bakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal wali Songo di tataran tanah Jawa konon kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapat wangsi untuk menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa adapun syaratnya diharuskan berjumlah 9 orang jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9 orang atas dasar itu pula pada akhirnya Sultan Muhammad pertama mengumpulkan beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru negeri namun ketika beliau berhasil mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk menyebarkan acara Islam di tanah Jawa rupanya kebanyakan mereka ternyata mengalami kegagalan karena pada saat itu masyarakat Jawa masih memegang teguh akan kepercayaan leluhur yang memang sudah ada sebelum acara Islam masuk di tanah Jawa sehingga para ulama yang dikirim oleh Kesultanan Turki ternyata mendapatkan berbagai halangan walaupun pada saat itu berkembang tetapi nyatanya acara Islam hanya ada di dalam lingkungan skala kecil dan tidak bisa berkembang secara luas seperti apa yang diharapkan oleh Sultan Muhammad pertama selain kendala tersebut konon pulau Jawa pada saat itu masih merupakan hutan belantara dan yang dibenuhi oleh lelombut kuno yang memang sudah mendiami tanah Jawa sebelum ada peradaban muncul di pulau tersebut atas dasar itu pula membuat Kesultanan Turki pada akhirnya mengutusnya Syubbakir yang merupakan ulama asal Persia yang ahli dalam bidang rugiah dan ekologi untuk menetralis energi hitam yang ada di tanah Jawa beliau sendiri diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu dan berdasarkan literasi kisah babatan Jawa juga konon setelah Syubbakir sampai di Nusantara rupanya pada saat itu dia langsung bisa merasakan lembut yang sudah menghambat ajaran Islam terutama pada saat para ulama pendahulu yang pertama kali datang ke tanah Jawa ia juga bisa merasakan kalau para jin kafir dan bangsa lelombu tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas bahkan siluman yang mendiami pulau Jawa rupanya bisa mencelakakan para ulama pendahulu dengan kekuatan magis mereka atas dasar itu pula untuk mengatasi hal tersebut sesubahkir rupanya sudah mewanti-wanti dengan membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah batu hitam yang bernama Ajikolo Cokro itu langsung dipasang di tengah-tengah pulau Jawa yang tak lain berada di puncak gunung tidar yang ada di Magelang Jawa Tengah karena gunung tidar sendiri merupakan titik sentral atau pakunya pulau tanah Jawa dan benar saja sebab setelah sesubahkir memendam batu itu di tanah rupanya efek dari kekuatan wasilah batu koib suci yang dimunculkan oleh batu Ajikolo Cokro itu langsung menimbulkan kejolak pada makhluk-makhluk penunggu di tanah Jawa alam yang tadi mencerah sejuk rupanya tiba-tiba langsung berubah selama tiga hari tiga malam lelepuk setan dan siluman langsung lari menyelamatkan diri masing-masing karena tak kuat menghan panasnya kekuatan batu hitam tersebut bahkan makhluk halus yang masih hidup pun langsung berlari ke lautan sebagian jin ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang sesubahkir di puncak gunung tidar tersebut melihat hal itu membuat Sabdo Palon yang tak lain merupakan raja bangsa jin yang telah 9000 tahun bersemain di puncak gunung tidar merasa terusik dan langsung keluar dengan wujud manusia dan mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa lelembu yang ada di tanah Jawa dan setelah Sabdo Palon berhasil menemukan titik pusat dari pancaran batu tersebut ia pun langsung berhatap dengan sesubahkir lalu menanyakan maksud dari pemasangan batu hitam yang ia pasang di puncak gunung tidar menurut sesubahkir sendiri alasan dia menancapkan batu itu karena ingin mengusir bangsa jin dan lelembu yang sudah mengganggu upaya penyebaran acaraan Islam yang ada di tanah Jawa oleh para ulama utusan halifah Turki Usmania terdahulu mendengar hal itu tentunya menimbulkan perdebatan diantara keduanya hingga mengakibatkan mereka berdua berakhir dengan mengatuh kesaktian konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam membuat pulau Jawa menjadi mencekam badai dan kegelapan seakan menyelimuti pulau Jawa karena mengingat kedasyatan dari pertempuran itu hingga pada akhirnya setelah pertaruhannya sangat sengit membuat Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai kisemar Bodryo Noyo sang penguasa tanah Jawa ini merasa walahan dan ia pun menawarkan perundingan ke sesubahkir dan membuat empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh sesubahkir kalau ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ada pun syaratnya yang pertama jangan ada pemaksaan saat ingin menyebarkan agama atau kepercayaan syarat yang kedua jika hendak membuat tempat ibadah buatlah yang bangunannya nampak kayak Hindu Jawa walau isi dalamnya Islam dan syarat yang ketiga jika mendirikan kerajaan Islam maka ratunya harus campuran antara Hindu dan Islam dan syarat yang terakhir jangan jadikan orang Jawa menjadi seperti orang Arab biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa hati-hati jika orang Jawa sudah hilang kepribadian dan budi pekertinya maka ia bersumpah akan datang lagi dan membuat gorong-gorong syarat-syarat itu pun disetujui oleh sesubahkir namun khusus untuk syarat yang terakhir sesubahkir tidak bisa menjaminnya karena mengingat perkembangan zaman bisa merubah pemikiran orang dan itu bukan kuasanya lagi dan setelah sumpah serapah itu selesai diucapkan konon untuk membersihkan wilayah gunung bidar dari bangsa Jin sesubahkir juga membawa senjata pusaka berupa tombak kei panjang lalu tontak pusaka tersebut ia tancapkan tepat di puncak gunung bidar sebagai syarat dan tolak bala dan benar saja sebab setelah tombak sakte itu beliau tancapkan rupanya pada saat itu pancaran kekuatannya langsung menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para bangsa lelembu dan bangsa Jin yang bertiam di gunung didar mereka pun kembali lari tunggang langgang dan meninggalkan gunung tersebut sebagian pengikut Sabdo Palon melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah gunung merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang sangat angker bahkan sebagian lagi ada yang melarikan diri ke alas roban dan ke gunung serandil tombak itu pun sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak gunung bidar dengan nama petilasan makam tombak kei panjang dengan adanya tombak sakte itu maka amanlah gunung bidar dari kekuasaan para Jin dan makhluk halus karena keberhasilannya menumbel Tanah Jawa membuat penyebaran Islam oleh Wali Songo di periode pertama menjadi sangat lancar dan setelah berhasil menetral Seltana Jawa rupanya pada saat itu nama Syasubagir langsung menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar dan para penganut ilmu goib dan kanuragan karena hal itu juga membuat Syasubagir memutuskan untuk kembali pulang ke Persia karena pada saat itu dia tidak ingin kalau masyarakat terlalu fanatik ke dirinya dan untuk menjaga akidah umat Islam maka pada tahun 1462 Masehi Syasubagir pulang ke Persia Iran ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tahu yang benar dan setelah tugas utama Syasubagir untuk membersihkan Tanah Jawa dari pengarah negatif telah usai barulah posisinya digantikan oleh para wali Songo yang tak lain Sunan Kalijaga dan Sunan-Sunan lainnya itulah kisah perjanjian Bapak Tanah Jawa antara Syasubagir dan Sabdo Palon saya harap bagi teman-teman yang sudah menonton video ini tidak langsung menelan-mena mentah akan informasi yang sudah saya berikan karena tentunya masih banyak versi lain yang mungkin berbeda dari rangkuman yang sudah saya buat tapi intinya pasti ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Syasubagir dan Eyang Sabdo Palon dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like dan subscribe agar kedepannya saya lebih bersemangat dalam membuat konten yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua terima kasih dan jangan lupa bahagia terima kasih terima kasih